kemudian ini untuk potensio echo nya ya lor echo reverb nya volume dan ini subwoofer ini untuk trafonya saya menggunakan trafo bawaan dari speaker aktifnya ya lor referocl 150 watt stereo dan tr fast nya ini menggunakan tip 31 PCB 5200 dan 1943 terus ini digital echo satu mix benernya oke dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel ini lor kali ini saya mau review power amplifier rakitan ya lor jadi ceritanya saya habis benerin speaker aktif ya lor ini speaker aktifnya ini ini speaker aktif yang jadul ya lor jadi hanya ada 4 potensio volume triple bass sama balan belum ada subwoofer belum ada mic nya atau echo nya dan belum ada bluetooth nya juga ya lor jadi seperti ini enam kali eh empat kali speaker 6 in lor plus treble ya lor ini jadul jadi ini sudah saya rakitkan lagi untuk mesinnya seperti ini nanti jadi disini saya hanya pakai trafonya jalur untuk yang lain semua saya rungkat semua lor saya rungkat saya ganti dengan komponen yang baru Oke kita review jadi ini nanti mesinnya tidak di dalam speaker aktif tidak seperti orisinilnya ya lor jadi ini saya pakai box amplifier sendiri di luar disini ada power amplifier yang ya udah lumayan komplit fiturnya lor saya bikin komplit ya lor jadi disini saya menggunakan box amplifier ini n stereo amplifier terus potensio nya ini agak banyak juga ya lor ada 1234566 potensio Oke ini saya terangkan ya lor dari depan ini ada saklar power ini nggak nyala saklarnya karena ini saya ambil dari saklar speaker aktifnya ini nanti LED powernya pakai ini lor LED 5 mili kemudian sudah menggunakan modul MP3 player Bluetooth radio USB SD card oke auk juga kemudian saya terangkan dari bawah untuk potensio yang dari bagian sini ya lor ini potensio untuk volume mic mic microphone ini soket mic nya ada dua tapi volumenya cuma satu kemudian ini untuk potensio echo nya ya lor echo reverb nya kemudian dari sini ini ada potensio bass treble volume dan ini subwoofer oke seperti itu kemudian langsung kita review di bagian bagian dalamnya lor untuk di bagian dalam ini untuk trafonya saya menggunakan trafo bawaan dari speaker aktifnya ya lor ini kurang lebih sekitar 3 ampere CT22 lor ini udah ada tulisannya CT22 kemudian disini ada trafo lagi ini trafo tambahan ini trafo setengah ampere lor setengah ampere saya untuk mensupply MP3 player sama kipas pendingin ini kemudian langsung di bagian driver ini saya menggunakan driver OCL 150 Watt stereo yang sudah sedikit saya modif ya lor jadi modifikasinya ini saya mengganti ini lor transistor driver ini saya ganti pakai TIP31 dan 32 dan TR fast nya saya ini menggunakan TIP31 untuk TR input ini masih menjadi eh masih bawaan dari kit OCL nya pakai A733 dan yang lain tidak ada tidak ada yang saya ubah lor ini untuk karakternya flat bawaan OCL TR final ini saya menggunakan Toshiba yang bagus ya lor Toshiba 5200 dan 1943 masing-masing satu set per mono jadi dua set karena ini hanya supply 22 VAC kemudian untuk tune kontrolnya ini tune kontrolnya saya menggunakan tune kontrol mono lor tune kontrol mono subwoofer kemudian disini ada kit digital echo lor kit digital echo yang sudah ada preamp nya ini digital echo dari excellent untuk tune kontrolnya ini dari ckc lor dari ckc terus ini digital echo satu mix sebenarnya tapi ini saya cabang untuk dua mix karena kebetulan lubang box amplifier nya ini ada dua soket mix jadi saya kasih dua mix disini saya pakai resistor 2K2 untuk menstabilkan suara dua mix ya lor supaya tidak tabrakan oke seperti ini untuk potensio echo nya ada tiga volume mix reverb mix dan time atau speed ini speed nya sengaja saya tidak keluarkan lor karena supaya tidak terlalu banyak potensio di luarnya kita tinggal mengatur di echo nya atau reverb nya saja oke seperti itu kemudian untuk power supply nya ini saya menggunakan power supply oke elko 10.000 mikro 50 volt dua biji ini merk antel ya lor ya merk sedang karena trafo nya juga trafo sedang juga untuk diudanya ini sudah saya bungkus pakai isolasi ya lor supaya agak ya agak rapi lah diudanya pakai dioda biji-bijian lor dioda 6 ampere 4 biji oke saya rasa cukup seperti itu untuk review nya dan ini modul MP3 player ya lor oke seperti itu untuk di bagian belakang ini hanya ada ini lor hanya ada soket speaker ya lor soket speaker ini menggunakan cepitan seperti biasa kemudian dibelakangnya masih ada kipas kipas pendingin ini sebetulnya block amplifier ini sebetulnya block amplifier nya ini gak ada lubang kipasnya lor ini saya lubangi sendiri saya gak gerindah sendiri ya lor meskipun gak rapi-rapi tapi ya udah yang penting aman lor karena ini gerindah sendiri oke udah seperti itu aja ini nanti akan saya coba cek sound ini menggunakan karena ini stereo ya lor jadi dua speaker yang satu 10 in ini di turbo oran dan yang satu line array 6 in plus twitter kita nyalakan power ya lor oke ada suara ceduk ya lor di saat kita onkan power karena ini saya belum kasih speaker protect ya lor oke bluetooth nya udah nyala kemudian kita nyalakan musiknya untuk bluetooth di handphone ini sudah terhubung ya lor udah terhubung kita nyalakan musiknya lor kita tes pakai musik yang mudah-mudahan gak kena cair aja lor kita naikkan volume bass treble bass 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 kita coba pakai musik yang lain dari NCS lho selamat menikmati selamat menikmati kita coba tes mikrofonnya ya lor di volume miknya ini yang tanpa evo ya lor kita coba pakai evo kita coba tes mikrofonnya ya lor kita coba tes mikrofonnya ya lor oke lor saya rasa cukup sekian aja untuk check soundnya ya lor semoga bermanfaat banyak kekurangan banyak kesalahan mohon maaf semoga menjadi inspirasi teman-teman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh